Pemirsa penyegelan ruang direksi sejumlah perusahaan milik pemerintah kota Makassar dilakukan agar tidak ada berkas yang sengaja dihilangkan. Hal itu menyusul audit menyeluruh yang akan dilakukan pemerintah kota Makassar. Wali kota Makassar, Dhani Pemanto, bakal merestrukturisasi secara menyeluruh perusahaan daerah milik Pemkot Makassar. Tak tanggung-tanggung seluruh direksi dan dewan pengawas dicopot dari jabatannya. Tidak hanya itu, wali kota Dhani juga menyegel ruangan dewan direksi dan dewan pengawas. Upaya ini dimaksudkan agar tidak ada berkas yang sengaja dibawa keluar atau dihilangkan menjelang audit. Dhani menyebut sebelum audit dilakukan, perlu sterilisasi ruangan, sehingga audit bisa berjalan lancar. Tidak hanya itu, Pemkot juga melibatkan kejaksaan negeri untuk melakukan pemeriksaan. Supaya kan kita mau memeriksa semua, makanya harus ada sterilisasi dulu, jangan sampai ada dokumen yang dibawa pulang. Termasuk hari ini kejaksaan memeriksa, saya ditelepon memang kemarin. Sama semangatnya, silakan Pak, silakan. Sama semangatnya. Apa yang menjadi dasar, Pak? Kenapa harus diperiksa dulu? Ya, karena kan kita mau audit, kita juga tidak mau memfitnah orang. Makanya audit, jangan juga dokumen ada yang kurang di situ. Diketahui perusda yang bakal direstrukturisasi tersebut masing-masing perusahaan daerah air minum, badan perkreditan rakyat, PD Parkir Makassar Raya, RPH, dan PD Terminal Makassar Metro. Mardi Antola Hamid, Selebes TV